assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini admin update kembali teman-teman ya update kembali tanaman timun media polybag teman-teman dan sekarang kita lanjutkan untuk melakukan pemetikan teman-teman ya Nah seperti ini ini tanaman timun teman-teman yang sempat dibully waktu itu karena ini pangkas pucuk teman-teman ya waktu itu katanya dibilangnya mau membuat timun bonsai tapi Alhamdulillah sekarang bisa kita panen ini kesekian kalinya ya untuk pemanenan timun media polybag ini teman-teman nah ini buahnya bisa kita kita saksikan teman-teman ini sudah banyak ya untuk buah yang kita petik teman-teman nah ini pemetikan kesekian kalinya untuk tanaman timun media polybag teman-teman ya Nah ini kita lanjut untuk pemetikannya ini terbukti ini bukan timun bonsai ya ini menghasilkan buah dan seperti ini buahnya teman-teman untuk yang kesekian kalinya teman-teman ya Nah ini yang waktu itu dibully ya di video shot itu ini yang viral videonya Alhamdulillah admin bisa membuktikan ke teman-teman ini untuk buahnya seperti ini ini untuk panjangnya ini kayaknya 30 cm ada ya Nah seperti ini ini panjang banget ya Nah seperti ini teman-teman untuk panjangnya ya lurus ya Nah ini untuk teman-teman yang mungkin belum mengaplikasikan pangkas pucuk ya bisa mencoba pangkas pucuk ya dan terbukti ya Nah seperti itu teman-teman ya Nah itu bisa teman-teman saksikan ya untuk tunas barunya itu banyak ya pucuknya ya jadi jangan khawatir tidak tinggi ya walaupun dipotong pucuk bisa tinggi teman-teman banyak pucuk barunya ya banyak tunasnya nah ini kita lanjutkan ya untuk informasi teman-teman ya ini timun ini tidak dispray fungisida sintetis ya ini karena sedikit kita tidak spray dengan fungisida sintetis ini secara alami saja ya untuk fungisidanya ya tanpa fungisida karena ini tanamannya sedikit teman-teman tapi walaupun tidak dispray fungisida sudah menghasilkan buah seperti ini teman-teman ya kita lanjutkan untuk pemetikannya teman-teman ya timun Mira F1 media polybag teman-teman nah ini untuk klarifikasi ya ke para penonton yang membuli untuk ini aplikasi media tanam media polybag yang waktu itu di pangkas pucuk ya nah disini ini supaya teman-teman bisa melihat hasilnya ya hasilnya seperti ini dan hari ini admin baru sempat lagi liputan untuk tanaman timun ini teman-teman ya karena seminggu terakhir kita meng-update untuk ini ya video hiburan ya teman-teman ya video ini hiburan nyudo pita musik ya pimpinan bapak junaidi Alhamdulillah sudah selesai juga proses editingnya ya semuanya sudah admin upload dan sekarang kita kembali update pada tanaman timun teman-teman nah untuk teman-teman yang mungkin masih pengen tahu ini channel hiburan atau channel pertanian untuk playlist admin sediakan ya untuk playlist pertanian ada yang khusus budidaya timun ya ada juga untuk hiburan nah untuk yang terbaru untuk yang dopita itu itu ada playlistnya ya nama playlistnya itu koleksi new depita new dopita musik ya di playlist ada jadi bagi teman-teman yang pengen update untuk hiburan tinggal cari playlistnya tinggal cari playlistnya untuk playlist dopita playlistnya koleksi dopita musik ya koleksi new dopita musik nah ini hari ini kita lanjut ke tutorial pertimunan lagi karena video hiburannya sudah selesai teman-teman ya Nah sekali lagi ini adalah video pembuktian untuk hasil pangkas pucuk ya timun yang ditanam di polybed kemudian di pangkas pucuk hasilnya seperti apa hasilnya seperti ini teman-teman ya nah ini untuk update terbarunya ya untuk tanaman timun media polybag teman-teman dan ini karena sedikit admin coba tidak spray dengan bungi sida gitu ya apakah benar-benar bisa selamat bisa berbuah atau tidak nah sekaligus kita amati ternyata bisa gitu ya tetap berbuah ya walaupun tidak di spray dengan bungi sida teman-teman nah ini kalau untuk media tanamnya kita pakai media tanam dari tanah yang lama ya media media tanam yang sudah lama kemudian kita berbaharui ditambah dengan tanah hutan ya dan tanah perakeran bambu dan ini untuk timunnya ini dari ini kan batang utaman ya Nah ini dari tunasnya ini muncul lagi tunas air seperti ini nah ini dia bertambah lagi tunasnya seperti ini teman-teman nah seperti ini jadi Insya Allah ini berumur panjang nah ini salah satu kelebihan aplikasi menggunakan pupuk organik ya ini tunasnya bisa terus bertambah teman-teman nah ini seperti ini ya untuk update nya bagi teman-teman yang masih ragu dengan media tanam polybag seperti inilah update nya dan bagi teman-teman yang masih ragu dengan pangkas pucuk seperti ini update nya teman-teman ya nah ini untuk yang dipangkas pucuk waktu itu ya ini perlu admin update terus karena ini dibully dan videonya juga viral ya video shot kita nah jadi ini batang utama disini tadinya kemudian disini dipotong ya batang utama dipotong nah kemudian muncul tunas air kemudian ini jadi batang utama ini juga jadi batang utama padahal ketiganya ini adalah tunas air pada awalnya teman-teman ya oke teman-teman ini video admin akan langsung upload saja teman-teman ya tidak admin edit lagi kita untuk hari ini dokumentasi update terbaru itu media tanam ini media tanam polybag yang dipangkas pucuk dan juga tidak di spray dengan fungisida dan untuk hasil petikan hari ini seperti ini teman-teman ya nah inilah adanya seperti ini ini untuk yang kesekian kalinya ya kita metik teman-teman ya ini kita nggak hitung-hitung pemetikannya karena di belakang layar teman-teman ya oke teman-teman untuk pertanyaan bisa dikonsultasikan di kolom komentar teman-teman ya siapa tau aja teman-teman masih penasaran dengan aplikasi pangkas pucuk ya konsultasikan untuk teman-teman yang mungkin mau mencoba pangkas pucuk ya oke teman-teman yang juga mungkin mau mencoba menanam di polybag monggoh seperti inilah faktanya untuk tanaman timun media polybag ternyata berhasil juga walaupun tanpa fungisida ternyata tetap bisa panen oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan admin akhiri wabillahi topik bolhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jauh